Ini dia pertempuran epik yang bikin geger. Ribuan orang berperang hanya demi sebuah ember. Ember adalah wadah berbentuk silinder atau kerucut. Biasanya kedap air, dengan bagian atas terbuka dan dasar datar. Ember dilengkapi dengan pegangan berbentuk setengah lingkaran yang disebut pegangan ember. Pertempuran Zopolino yang terjadi pada tahun 1325 berawal dari pencurian sebuah ember kayu dari Bolokna oleh tentara Modena. Meskipun ember tersebut tidak memiliki nilai sentimental, orang-orang Bolokna merasa tersinggung dan menuntut agar ember dikembalikan. Namun, permintaan mereka ditolak dan konflik ekskalasi menjadi perang antara Bolokna dan Modena. Meskipun Modena memiliki keunggulan dalam jumlah pasukan, tetapi lebih dari 2000 orang Italia tewas dalam pertempuran itu. Aneh ya, hehehe. Perang cuma gara-gara ember. Padahal, kalau mau ember, kalian gak usah rebutan. Kan tinggal membongkar air sahabat kalian aja. Kalau mau yang lebih besar ya, bongkar air keluarga. Hehehe. Pada sebuah ember, kan pasti ada pegangannya. Nah, kenapa ya pegangan ember sering lepas? Apakah dia bosan dengan rutinitas menjadi pegangan sebuah ember? Atau dia sudah gak kuat dengan beban yang harus dia bawa? Akhirnya, dia harus pensi undini dengan cara mematakan tubuhnya. Dan si pemilik berinisiatif untuk menggantikannya dengan tali. Kalian sadar gak sih kalau ember itu ada tutupnya? Tapi kebanyakan orang tidak membutuhkan tutup tersebut. Kenapa ya? Apakah hanya segenar untuk keefesiensi saja? Atau jangan-jangan si ember punya maksud lain? Mungkin si ember sudah merasa seperti selebriti tanpa manajer. Selalu ingin tampil terbuka tanpa tutup yang menghalangi karir mereka sebagai wadah multitalenta. Hmm, entahlah. Kalian pasti pernah tahu kan tulisan anti pecah pada ember? Apakah benar ember itu anti pecah? Setauku ember-ember di rumah gampang pecah deh. Dan gak ada yang anti pecah. Mungkin ember yang lumayan bagus pun kalau jatuh ya pecah. Ya, meskipun kadang ada juga yang cuma bocor. Dan uniknya, ember itu sekarang bisa ditambal loh. Jadi jangan heran, 5 tahun lagi akan ada jasa tambal ember keliling, tambal ember keliling, tambal ember keliling. Tapi, ember terkuat di bumi tetap ember oran yang pegangannya besi, yang sering digunakan oleh tukang kuli bangunan. Saking kuatnya, dia bisa mengangkut bahan bangunan, campuran beton, dan beban keluarga di rumah. Kira-kira apa ya yang dikatakan ember ketika dia merasa tertekan mengangkat beban tersebut? Hmm...